Intro Halo selamat pagi sahabat youtube sekarang saya sudah berada di daerah wisata air danau sipin nah danau sipin sendiri adalah sebuah danau alami dan tak asing lagi bagi masyarakat umum di kota jambi letaknya ini berada di kecamatan telatai atau dekat sekali dengan kantor gubernur ini merupakan kedua kalinya saya mengunjungi area danau sipin bagi sahabat youtube yang belum nonton linknya udah saya cantumkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi ya nah sekarang ini kita udah memasuki musim penghujan debit air sungai batang hari mulai naik sahabat youtube jadi efeknya danau sipin ini debit airnya juga ikut naik jadi ada beberapa titik jalan pedestrian ini di danau sipin ini udah tergendang sama air sebuah tutup nah jadi inilah ketek wisata yang berada di danau sipin ya sahabat youtube ini karena berhubung masih pagi jadi keteknya ini atau perahunya tidak jalan karena ya pengunjungnya kalau masih pagi itu belum ada di danau sipin ini sahabat youtube kalau mau bermain apa perahu atau BBB an itu disarankan siang sampai sore hari disini sangat ramai sekali nah ini merupakan perahu kapal atau ketek ya kalau orang Jambi bilang ini ketek wisatanya yang sedang bersandar di danau sipin inilah berapa hari banjir pak ini banjir 4 hari lah lah surut tapi pak ya kiriman dari batang hati pak ya barang tinggi sampai mana pak tinggi sampai mana barang jadi dari informasi yang kita dapat banjir di area danau sipin ini udah berjalan kurang lebih 4 hari dan ketinggian air udah mencapai 30 cm nah ini bakal ada katanya banjir susulan dari hulu ya sahabat youtube tapi kita doakan mudah-mudahan banjir ini segera surut dan dan wisata di danau sipin ini jadi ramai kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagian besar masyarakat umum di kota Jambi yang berkunjung ke Danau Sipin ini merupakan kalangan masyarakat yang masih remaja hingga tak banyak juga orang dewasa ada juga bersama keluarga hanya untuk sekedar menghilangkan semua kepenetan dan juga stres selain kita bisa menikmati pemandangan kita juga bisa menyewa perahu ataupun BBBN yang sudah disediakan oleh masyarakat di sekitar untuk biaya sewanya sendiri saya dapat informasi untuk BBBN itu 10 menitnya di harga Rp25.000 sedangkan untuk perahu ataupun ketek untuk keliling Danau Sipin ini kita dikenalkan tarif kurang lebih Rp10.000 kalau saya salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu video dari saya terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share serta aktifkan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb